Benarkah dengan memiliki okhada macan putih bisa mengundang makhluk halus lainnya? Silahkan simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh Tuhan yang maha kuasa Salam bahagia dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin, amin ya Rabbah Jumpa lagi dengan saya Bahram Doni Kali ini saya akan share salah satu kasus dari klien saya Sebut saja namanya adalah Pak Rian Ya tentu nama ini nama samaran Nah untuk kasus Pak Rian ini Seperti judul di video ini Nah beliau ini merasa banyak diikuti makhluk halus Entah makhluk halus jenis apa Pak Rian ini merasa diikuti makhluk halus Setelah beliau ini memahar kota macan putih Dari saya Nah benarkah kejadian diikuti makhluk halus ini Disebabkan oleh kepemilikan kota macan putih Nah saya rasa Tidak Saya rasa tidak Karena kasus seperti ini itu sangat jarang terjadi Belum tentu satu dari seratus orang pemahar kota macan putih itu Merasakan hal demikian Karena pada dasarnya Karena pada dasarnya Tidak ada hubungannya Dengan memiliki kota macan putih Dengan diikuti oleh makhluk halus Kalaupun memang diikuti makhluk halus Karena kepemilikan kota macan putih Insyaallah ini tetap aman Tetap aman Tidak akan mengganggu Atau mencelakai Anda Nah hanya saja ya Mungkin ya Di awal-awal Anda ini merasa kurang nyaman Anda ini kurang nyaman saja Karena Anda ini merasa Seperti diawasi Nah tapi nanti setelah Anda ini sudah terbiasa Maka Anda itu akan nyaman-nyaman saja Kalau untuk kasus Pak Rian sendiri ya Setelah saya amati Dan saya lihat Dan saya pelajari Pak Rian ini Sejatinya itu tidak diikuti oleh makhluk halus Tapi karena kepekaan batin beliau ini menajam Dengan drastis Dan dalam waktu yang singkat Jadi mau pergi kemanapun ya Pak Rian ini ya Merasa di sekitarnya itu ada Makhluk halus Nah dimana makhluk halus tersebut itu memang Sudah ada di tempat tersebut Sebelum Pak Rian ini datang Hanya saja ya Karena Pak Rian ini itu selalu merasa di Sekitarnya ya Itu ada Makhluk halus ya Maka beliau ini seperti diikuti Padahal tidak seperti itu Nah setelah saya jelaskan Ya kepada Pak Rian Beliau ini semakin terbiasa Dan nyaman ya dengan sendiri Yang semula terganggu Dan tidak nyaman Nah sekarang sudah terbiasa Nah sekian dulu ya penjelasan dari saya Semoga ini bisa menjawab Pertanyaan di judul video ini Dan bisa menambah wawasan Anda Nah jika Anda ingin ditanyakan Ada yang ingin dikonsultasikan Mengguh Silahkan Anda bisa Tulis di kolom Komentar video ini Atau Anda bisa menghubungi saya langsung Di nomor yang tertera di deskripsi video Dan jangan lupa Anda subscribe channel ini Karena masih banyak sekali ya Video-video yang menarik Yang saya untuk Anda lewatkan Saya Baramduni Panggit undur diri Wallahun wafiqillakum wafi tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Allahia rahmatullahi wabarakatuh Allahia rahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati